Halo, kawan-kawan Lalajo Film, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, jangan lupa di Cikopian agar nikmat menontonnya, cari posisi enjoy, dan selamat menyaksikan. Film ini menceritakan sekelompok teman yang menemukan diri mereka diteror oleh binatang yang haus darah. Oke tanpa banyak basa-basi langsung saja ke alur filmnya. Film dibuka dengan dua pasangan menikah yang bernama Carl, Vicky, Douglas, dan Barbara. Mereka dikejar melalui hutan oleh binatang misterius. Disinilah Barbara terbunuh. Beberapa waktu kemudian, lima mahasiswa yang bernama Alisa, dan juga pacarnya yang bernama Matt. Saudara tirinya yang bernama Jeff, pacar Jeff yang bernama Mandy, dan teman mereka yang bernama Sean, tiba di sebuah hutan untuk mendaki. Jeff meminta yang lain untuk mencoba menemukan air terjun yang dulu ia dan Alisa kunjungi saat masih anak-anak, tetapi akhirnya mereka menghabiskan waktu yang sangat lama, sehingga sudah malam saat mereka mulai kembali ke mobil. Sepanjang jalan, mereka menemukan sisa-sisa tubuh Barbara dan bertemu monster yang sama, yang membunuhnya itu mengejar mereka di dekat kabin dan membunuh Jeff. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di kabin? Mereka menemukan Carl, Vicky, dan Douglas, yang telah menutup jendela dan dinding dengan papan untuk melindungi diri dari makhluk itu. Sementara Carl dan Vicky berharap mereka akan segera diselamatkan, Douglas sangat sinis. Makhluk itu hampir membobol rumah, tetapi mereka menahannya. Terima kasih telah menonton! Matt menonton! Matt relawan untuk mengambil walkie-talkie dan lari ke mobil sementara Carl dan Sean mengawasi makhluk itu. Namun, teriakannya terdengar di walkie-talkie. Douglas mencoba untuk naik ke pintu masuk, meninggalkan Sean dan Carl mati di luar, tetapi gadis-gadis itu membantu mereka masuk melalui belakang. Kelompok itu mengikat Douglas ke tangga, tidak lagi mempercayainya. Mandy mengaku pada Alisa bahwa dia hamil sementara Sean mengaku kepada Mandy bahwa dia dan Jeff berselingkuh. Kelompok itu menemukan Matt yang hampir tidak hidup di ruang bawah tanah bersama dengan hewan itu. Mereka membawa Matt ke atas tapi Carl terbunuh. Matt, guys, there you are. Matt, guys, there you are. I'll get his leg. Come on. Douglas mengusulkan agar kelompok itu membiarkan hewan itu memakan Matt yang sekarat, sehingga mereka dapat melarikan diri. Kelompok tersebut menolak dan memutuskan untuk menjebak hewan tersebut di dalam rumah dan membakarnya. Namun, ketika mereka melepaskan Douglas untuk membantu, dia memukul Matt sampai mati, dia menyebut yang lain lemah. Hewan itu masuk dan membunuh Douglas. Saat memakan tubuhnya, yang lain menyebarkan minyak tanah ke seluruh rumah. Di sinilah Alisa memikat hewan itu ke dalam perangkap. Dia menyalakan api dan membakar monster itu sampai mati. Namun, hewan kedua tiba-tiba muncul di ruang bawah tanah dan membunuh Sean dan Vicky. Mandi dan Alisa kabur ke hutan. Alisa terbunuh tetapi Mandi berhasil mencapai mobil. Hewan kedua menyerangnya dan Mandi berhasil membunuhnya dengan menabrakan kepalanya dengan mobil. Dia melarikan diri dan pergi, terisak-isak. Adegan terakhir menunjukkan hewan ketiga mengendus bangkai hewan kedua, di mana ia mendengus agresif, menyarankan panggilan ke kawanannya. Terima kasih telah menonton!